Para jurnalis itu menerima informasi dan disiarkan, tetapi bagaimana itu berperan serta membantu dalam kegiatan penanggulangan COVID-19 dan juga kecepatan vaksinasi. Kami undang pada kesempatan yang baik ini, dan mungkin ini pertama kali atau dua kali dalam setahun ini kita undang para wartawan. Sehingga perannya ke depan dapat mempublikasi, mempromosikan bagaimana kiat-kiat pemerintah kita bersama untuk dapat menanggulangi COVID-19 dan juga kecepatan vaksinasi COVID-19. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan bicara COVID-19 Satgas Penanggulangan COVID-19. Dan sekaligus pada hari ini saya ingin memanfaatkan terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 dan capaian vaksinasi COVID-19. Jadi acara ini saya buat di Rumah Makan ini karena acara ini terkesan santai, tetapi serius. Artinya bahwa kalau diadakan secara formal di tempat-tempat tertentu, nanti kesannya itu milik pemerintah. Padahal kami hanya memfasilitasi Bapak-Ibu untuk dapat mengaktualisikan diri, untuk dapat bertanya, untuk dapat berperan secara bebas, namun teratur dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini tidak ada acara pembukaan, tidak ada acara pembukaan secara formal. Namun saya langsung menjelaskan terkait situasi dan kondisi COVID-19. Vaksinasi COVID-19, setelah itu nanti dari Kapolres Wak-Wak akan menyampaikan kiat-kiatnya di lapangan terkait dengan situasi kita. Dan juga nanti ada masukan-masukan dari Bapak Kajari, Bapak Kajari, Bapak Kajari, Maafun, Dandim, 1903. Silakan Bapak-Ibu nanti juga bertanya, mengutarakan pendapat dan kita berdiskusi secara baik di sini. Dan tujuan utamanya adalah bagaimana Fak-Fak mencapai target sasaran vaksinasi COVID-19 sesuai yang diberitahkan oleh Presiden dan juga oleh pemerintah kita. Sehingga terbentuk yang namanya head immunity atau kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas. Jadi, saya langsung saja terkait dengan capaian vaksinasi kita. Saya tadi malam membuat namanya hitungasi COVID-19 di Bapak Kajari, kita berdiskusi bersama bahwa capaian atau target kita adalah 70% minimal di akhir Desember 2021. Dari 56.990 orang terkait sasaran vaksinasi. Saat ini kondisi kita, Pertatih yang 7 pagi, itu sekitar 50,5%. Ya, jadi kemarin kita persepatan sampai akhir November kalau bisa di atas 50% dan di akhir Desember itu 70%. Bagaimana kiat-kiatnya? Dari 56.990 pasien sasaran kita yang sudah divaksin dosis pertama. Jadi, memang untuk dapat terbentuk head immunity, itu harus dua dosis diberikan. Jadi, dua dosis diberikan kepada seseorang yang sedang disarab di atas 12 tahun keatas. Namun, pada kenyataan yang di lapangan, banyak yang dosis pertama saja sehingga dosis kedua diatakan. Dan memang saat ini untuk mengejar target, kita percepat capaian vaksinasi dosis pertama. Karena ini yang dapat merupakan situasi, tetapi kalau untuk bidang kesehatan, itu harus dua dosis. Dua dosis sehingga kekebalan tubuh kita atau lingkungan kita terbentuk. Itu menurut teori kesehatan. Dari data yang ada, kalau kita lihat data per puskesmas, kami tidak punya data per distrik. Tetapi yang kami punya adalah data per puskesmas. Karena dari 10 puskesmas itu, ada melengayani 17 distrik. Dan dari data per puskesmas, ada beberapa distrik yang capaian dosis pertama di bawah 40%. Yaitu distrik Karas sama per puskesmas Karas, per puskesmas Degen, dan per puskesmas Ramamongga. Ada tiga wilayah puskesmas yang di bawah 40%. Itu lokasi menurut puskesmas. Sedangkan lokasi menurut puskesmas. Sedangkan lokasi ataupun persasaran. Sasaran yang dipaksin adalah satu, tenaga kesehatan atau SDNK. Yang kedua adalah pelayan publik. Yang ketiga adalah siap, usia-usia. Yang keempat, masyarakat umum dan rentan. Dan yang kelima, remaja 12-17. Serta ibu hamil. Dari sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 ada enam. Ada enam sasaran yang dibagi menjadi enam kelompok. Dari sasaran yang pertama, tenaga kesehatan. Kesehatan sebanyak 862 orang. Yang sudah divaksin dosis pertama, tercapai 972. Artinya ada kelebihan di lapangan. Ini adalah data pusatin, sasaran pusatin. Tetapi di lapangan ada penambahan tenaga ponok dan lain-lain. Sehingga kita sudah capai sasaran tenaga kesehatan 100%. Demikian kita menjadi target di atas 100%. Jadi untuk tenaga kesehatan aman. Artinya sudah divaksin dosis pertama dan dosis kedua. Untuk pelayan publik. Pelayan publik itu terjadi dari ASM, TNI Polri, dan juga pokoknya yang melayani masyarakat. Itu ada 11.608 orang. Dari 11.000 itu sudah divaksin dosis pertama, sebanyak 8.520 atau sekitar 73,4%. Artinya gapnya, sisanya 27% saja. Artinya pelayan publik, sebagian sudah divaksin dosis pertama, dosis kedua, 50%. Untuk 793 orang yang sudah divaksin baru 791 orang atau 20%, 20,9%. Sehingga langsia masih banyak yang belum divaksin. Dari kriteria sasaran. Dan untuk pasaran umum dan rentang, ini yang paling banyak sasarannya. Dari 30.460 orang yang sudah divaksin dosis pertama adalah 11.841. Atau 38,9 atau 39% lah. Artinya berapa 60%-nya masyarakat umum belum divaksin. Dari 10.267 yang sudah divaksin baru 3.450 atau 33,6%. Sehingga masih 65% ke atas anak sekolah, usia sekolah belum divaksin. Kalau itu ibu hamil, masih sedikit baru 47 orang. Tadi sampaikan sasaran yang belum divaksin adalah sebagian besar masyarakat umum. Sedangkan untuk wilayah Markus Kismas. Kalau saya lihat, karas dari 1.790 baru 400.003 atau baru 26,4% untuk karas. Untuk wiri, dari 2.231 baru 914 atau 41%. Selamat menikmati.